Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys di video kali ini saya akan membelikan sedikit eh apa ya masukkan kali ya buat kalian yang punya deretan motor repo absolute suprapid Grand supra fit new repo old oh legenda dan lain sebagainya ya Oke guys jadi deretan motor repo old kebawah repo old terus fit new suprapid sampai grand itu businya sama semua kecuali karisma Repo absolute ya dan apalagi ya Oh apalagi ya Honda bit pokoknya kalau metik Honda itu semuanya businya sama ya jadi panjang Nah jadi tadi itu kan ada kejadian ya eh tadi ada kejadian jadi si orangnya itu kan beli busi gitu kan eh dia dia beli itu buat karisma cuma dipasang di suprapidnya ya nanti perbedaan busi karisma dan busi suprapidnya itu nah seperti ini guys jadi tuh kalau kalian beli busi busi karisma terus dipasang di deretan repo old ya repo old sama repo absolute itu beda businya ya ingat ya repo old sama repo absolute absolute itu beda kalau kalau repo absolute itu mesinnya panjang kalau repo old itu businya pendek karena mesinnya masih mengusung mesin legenda ya atau suprapidnya ya sama ya Nah jadikan tadi ada kejadian orangnya itu beli busi yang panjang dipasang di motor suprapidnya jadinya mentokok lab Oh dan kliknya bocor gitu karena saya ada videonya kalau kalian mau nonton kalian jangan sampai salah membeli busi ya guys Nah oke kalian bisa tonton videonya ini video videonya nah oke guys jadi kejadiannya ini ya Nah ini businya jadi yang dipasang itu tadi salah orangnya guys jadi yang panjang nah yang 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 panjang itu ya jadi eh dia kira ya busi yang panjang itu bisa masuk di superbitnya ya mungkin dia hilap kali ya karena semua orang itu pernah salah guys ingat ya Nah jadi eh perbedaannya emang bedanya ini jauh sekali ya jadi kalau Oh dipasang di geletan motor yang tadi aneh sebutin ya depo dia suprapidnya suprap praek itu kan jadi businya itu mentok kelep guys sampai klapnya itu bocor ya dan akhirnya saya sekir kelepnya nah sampai bagus lagi gitu kan Nah guys kita pasang busi yang panjangnya jadi ini cuma perumpamaan doangnya jadi seandainya businya itu kan kalian pasang seperti ini ya Oke kita agak kencangin biar beratnya full guys Nah jadi pas klapnya kebuka dia udah langsung mentok ya Nah seperti ini itu memang eh kejadian yang sangat langka karena kejadian seperti itu biasanya kesalahan orang yang memasang businya ya baik Oh yang punyanya ataupun bengkelnya ya ya karena eh alasannya cuma satu nggak tahu ya jadi oke sekarang kita sekir aja klapnya tapi eh beruntungnya ya si klapnya itu nggak harus diganti walaupun bengkok cuma aneh pukul dikit terus aneh uh skir lagi ya hai 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 nah guys jadi kalau kalian bisa lihat dengan jelas ya karena ini kameranya kurang jelas guys itu ada semacam ruang tuh di kelepnya jadi kalau diputar dulu tuh nggak rata ya nah bingkoknya dikit cuma kata orangnya keburu di ganti lagi businya sama yang pendek karena ada suara ya tabrakan gitu kan untungnya dipaksain ya guys kalau dipaksain itu bisa-bisa kelepnya patah ya ini masih keburu ya untungnya nah kita lihat di kelepnya jadi kalau kelep bocor itu kelihatan banget ya Nah jadi sebagian terang sebagian gelap ya jadikan topinya eh si daun klepnya atau topi klepnya itu miring ya Nah kalau tadi motornya sempat dihidupin katanya oke kita coba benerin aja kita lurusin ya karena bengkuknya dikit doang kita pukul aja guys nah harus lurus pas ya mukulnya oke nampaknya sudah mari kita sekir aja karena klubnya udah lurus lagi ya tak perlu diganti guys tiga teh kadang alkohol gelah kagok gitu ngomong-ngomong kakara gitu ngomong-ngomong 4 ngomong-ngomong-ngomong